Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali semuanya di channel ku hijaya kreator alhamdulillah senang sekali saya dapat tadi kepada anda sekalian mudah membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda membuat tutorial manual pembuatan sopa namun tetap mengusungkan tema tanpa menggunakan plugin tambahan kenapa saya sering menanyakan pembuatan modeling tanpa menggunakan plugin karena banyak hal yang positif yang saya berikan kepada anda dengan kita membuat manual modeling di sketchup maka kita dengan mudah menghadapi kondisi kerja di lapangan bila kita mendapatkan customer yang mungkin desain tertentu dari modeling rumah atau modeling sofa atau pusen belum tentu tersedia di warehouse kecap atau belum tentu tersedia di seribu satu bit seperti yang kita ketahui bahwa tool seribu satu bit itu sudah mendapatkan bentuk pusen secara instan tapi belum tentu ada desain tertentu yang diinginkan konsumen misalnya pusen berbentuk klasik ya namun pada tool seribu satu bit tidak dipersiapkan pusen berbentuk klasik itu oleh karena itu banyak hal yang positif melatih kita tentunya ya untuk melatih kita membuat modeling secara manual belajar di sketchup oke perusahaan semuanya, sebelum kita mulai video tutorial ini jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work, we were happy to selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita mulai saja pembuatannya lalu saya buat garis di permukaan persegi ini saya taruh garis jarak 60 cm saya menggunakan satuan mm oke di sini juga 60 cm oke seperti itu saya tidak memasukkan kode 600,600 ya karena saya menilai ukurannya tidak akurat lalu saya tekan A disini untuk munculkan perintah arts oke 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 seperti itu lalu saya delete saya delete saya delete saya tekan shift permukaan ini ya lalu saya ctrl move lalu lalu saya mirror pilih grand direction lalu ctrl move ctrl move ya lalu saya mirror pilih red direction saya tumpukan pada hal ini lalu saya delete setelah itu lalu saya buat garis tegak sejarah eh 250 lalu saya buat garis pada area ini ambil titik ambil titik tengah oke lalu saya ctrl move garisnya ya sehingga tertutup seperti ini nah setelah itu lalu saya buat lukukan disini ya seperti ini ya begitu juga saya ctrl move lalu saya rotasi saya letakkan pada area ini oke lalu saya buat disini juga ya lukukan ya lalu saya delete ada baraya ini ada delete lalu saya buat garis pada area ini ya oke lalu saya delete permukaan bawah ini lalu saya select permukaan persegi ini lalu saya pilih follow me setelah itu kita tekan ctrl lalu kita select pada bagian yang kembung ini lalu saya kita turunin ke bawah tekan M masukin nilai 7 mm oke saya menggunakan satuan mm disini oke seperti itu jadi sudah ada bentuk gembong-gembong sofa ya setelah itu saya micro lalu lalu saya 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 pilih refreshes oke setelah itu ini kita copy ctrl move seperti ini saya akan membuat sopa posisi sudut ya seperti itu disini juga ctrl move oke seperti itu lalu lalu saya ctrl move lalu saya saya rotasi sekitar 7 minus 78 derajat oke seperti itu saya naikkan ke atas saya geser sedikit ya ya lalu saya scale setel setel ini oke ayo saya copy lagi copy ctrl move seperti ini saya copy ctrl move seperti itu saya copy ctrl move saya rotasi rotasi 90 90 derajat saya letakkan pada ini ya ya ctrl move ctrl move ctrl move ctrl move seperti ini ini saya select ctrl select lalu saya angkat berapa cm oke lalu saya skala ini ya oke beginilah cara membuat kursi sudut sofa secara manual ya setel itu kita akan membuat tempat tangan di sini pada area ini ya dengan cara kita buat circle di sini lalu saya my group double klik lalu saya select tingkatan ini ya seperti ini sambil titik tengah ya ya seperti ini sambil titik tengah lalu saya buat garis ya lalu saya ctrl move ya 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 saya delete garis ini lalu saya buat lalu tekan tekan A lalu saya buat tekan di sini lalu saya buat terus ada tekanan bagian ini oke lalu saya pencet art seperti ini ya lalu saya pencet art seperti ini ya seperti ini ya lalu saya select lingkarannya follow me key jadi berbentuk seperti ini ya lalu saya delete seperti ini saya klik tiga kali ctrl move lalu saya mirror pilih right direction oke lalu saya pertemukan keduanya skip keluar dari grup saya panjangkan ya oke saya letakkan pada bagian ini ya pada bagian ini ya saya naikkan oke saya geser lagi oke seperti itu saya panjangkan oke lalu saya scala ya saya scala perbesar lagi oke oke sudah berbentuk ya lalu saya hapus saja pada bagian ini bisa saya hapus lalu saya ctrl move langsungnya ctrl select oke lalu saya rotasi 90 raja ya lalu saya letakkan pada bagian ini bisa geser ya oh ya lalu saya pindahkan ambil titik pada bagian ini ya oke eh kasus sofanya sudah jadi masa semuanya tinggal kita warnai oke kita warnai pilih ini ya cukup 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 singkat kan nah tinggal kita hapus garis yang mengganggu ini ya untuk menghapusnya ini anda cukup dengan delete nya kontrol tekan kontrol tahan terus lalu delete atau anda menekan klik kanan pilih turn oke garisnya sudah hilang oke seperti itu ini juga soft turn ini soft turn ya ini juga ya selek ini soft turn oke ini selek ini soft turn oke cukup-cukup singkatkan semuanya kenapa kita harus wajib belajar manual karena belum tentu kursi yang kita butuhkan itu ada di warehouse bisa jadi konsumen menginginkan desain tertentu yang tidak berada di warehouse ya salah satu bentuk kursen ya di 1001 bit ada ya namun ada bentuk kursen yang tertentu yang desainnya tidak berada di tool 1001 bit makanya kita harus belajar manual dalam pembuatan moriling ya apabila kita sudah belajar membuat manual maka kita sudah bisa menghadapi berbagai kondisi dunia kerja sesuai dengan permintaan pasar bila pasang menginginkan desain seperti ini kita harus belajar untuk membuat sesuai bentuk yang diinginkan konsumen tersebut ya oke semuanya semoga bermanfaat tutorial ini dan saran saya jangan sebuah dimaksudkan untuk belajar manual pada modeling SketchUp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh